Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan ucok semua Kita masih digundaling farms loh kawan-kawan Hihihihi Iya banyak pelajaran yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya Dengan Pak Tatan Sudrajat dan Pak Ahmad Johari Nah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu Kawan-kawan ucok gimana saja kalian berada Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan Agar sapi-sapi yang ada di suatu petanakan menghasilkan susu yang segar adalah Dengan memperhatikan dan mengatur kelahiran dari sapi-sapi ini Bagaimana mungkin sapi ini akan menghasilkan susu yang segar kalau mereka tidak melahirkan anak bukan? Dan untuk menambah jumlah anak yang dihasilkan oleh induk sapi Serta untuk mempercepat proses pembuahan agar sang induk segera melahirkan anaknya Saat ini telah berkembang teknik pengembang biakan sapi dengan cara inseminasi buatan Dengan teknik ini para peternak akan memiliki kualitas anakan yang lebih baik Dan biasanya masa kehamilan yang relatif lebih cepat Oleh karena itu Gundaling Farms akan mengenalkan kepada kita bagaimana proses dari perkawinan yang dilakukan kepada sapi-sapi yang ada di sini Yuk kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Tatan Untuk proses perkawinan kita menggunakan inseminasi buatan Nah ini adalah prosesnya kita lagi mengambil spermanya atau strawnya ya Nah ini terlebih dahulu harus kita towing dulu Lamanya kurang lebih selama 40 detik Ini tujuannya untuk membangunkan sperma Karena sperma tadi dalam kondisi di dalam kontainer ini dia kondisinya tertidur Nah jadi ketika mau disuntikan ke rahim betina Dia terlebih dahulu harus kita bangunkan Yaitu dengan melalui di towing ya Towing kurang lebih selama 40 detik Ini Jadi bersihkan dulu supaya nanti untuk menghindari dari bakteri yang ikut Biar gak ikut masuk ke dalam rahim Karena kalau misalkan nanti ada bakteri ikut masuk ke dalam rahim Itu malah bisa menjadikan penyakit Bukan sapinya bunting Nah sapi yang mau kita ebay itu terlebih dahulu harus kita cek dulu Apakah dia emang dalam kondisi birahi atau belum Karena kalau misalkan dia kita ebay kan Kalau kondisinya belum birahi Atau birahinya belum pas Dia tidak akan terjadi kebuntingan Jadi dia harus dalam kondisi yang pas birahi Itu kalau untuk birahinya sendiri Bisa didapatkan melalui alami Jadi dia birahi secara alam Atau melalui proses sinkronisasi Dengan penyuntikan PGF2 alpha Supaya nanti sel terurnya cepat matang Terjadi kematangan sel terur Dan sapi bisa untuk dikawinkan ya Kalau ini sendiri ini kebetulan birahinya kita dapatkan secara alami Kita lakukan inseminasi Untuk proses inseminasi sendiri Dia tidak boleh memakan waktu terlalu lama Dari mulai sperma tadi di towing Dia harus secepatnya Harus secepat mungkin Kurang lebih dia tidak lama Tidak lebih dari 5 menit Jadi harus sesegera mungkin dimasukkan spermanya ke dalam rahim Karena kalau misalkan nanti tidak terjadi Lambat dalam proses penyuntikannya Nanti spermanya terbelum mati Jadi kalau nanti spermanya mati Kita masukkan disuntikan Tidak akan terjadi pembuahan Nah kalau sudah terjadi kita kawinkan ini Nanti kita tinggal tunggu Apakah dia terjadi kebuntingan atau tidak Jadi caranya itu bisa melalui recording Jadi kalau misalkan dia nanti selama 21 hari kemudian Tidak menunjukkan gejala birahi Berarti dia terjadi Kita bisa asumsikan dia terjadi kebuntingan Karena siklus birahinya kan 21 hari sekali Jadi kalau 21 hari ke depan Dia tidak minta kawin lagi Kemudian 21 hari ke depannya lagi Tidak minta kawin lagi Kemungkinan dia terjadi kebuntingan Dan nanti untuk memastikan Kalau misalkan dia terjadi bunting atau tidak Kita lakukan palpasi rektar Kita periksa itu kurang lebih janinnya ketika umur 2 bulan Atau 3 bulan Itu kita periksa apakah terjadi pembuahan atau enggak Jadi melalui proses palpasi rektar Nanti anaknya bisa kita dapatkan Jadi janinnya itu bisa kita dapatkan Jadi petusnya itu di dalam itu masih kecil ya Nah itu bisa didapatkan ketika umur 2 bulan atau 3 bulan Masa pertama kawin ya Trimester pertama kebuntingan Itu baru bisa kita ketahui Inseminasi buatan dilakukan bukan tanpa tujuan kawan-kawan Ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh para peternak secara umumnya Dengan melakukan inseminasi buatan Daripada menunggu sapi kawin secara alami Beberapa tujuan dilakukannya inseminasi buatan Antara lain adalah sebagai berikut Pertama Memperbaiki kualitas generasi ternak Dengan memperbaiki sumber DNA atau gen dari sapi unggulan Kedua Mengurangi biaya dengan cara membuat pejantan unggul Tidak perlu dibawa ke tempat betina Sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi Yang cukup mahal Terutama pada tempat-tempat yang terpencil Ketiga Mengefisiensikan penggunaan bibit dari sapi jantan unggul secara lebih luas Dalam jangka waktu yang lebih lama Ketepat Meningkatkan angka kelahiran sapi dengan cepat dan juga teratur Kelima Dan juga mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin Karena tidak melibatkan interaksi fisik dari sapi betina atau sapi jantan Ucok sebenarnya mau menjelaskan sama klan Tentang bagaimana syariat islam memandang inseminasi buatan ini Apakah boleh atau tidak? Tapi jangan kemana-mana dulu ya Ucok akan kembali setelah yang berikut ini Terima kasih telah menonton!